Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah partai yang benar-benar indah dengan langkah-langkah yang brilian yang dimainkan oleh seorang legenda catur yang dijuluki penyihir dari Riga, siapa lagi kalau bukan Mikhail Tal, gurunya Geri Kasparov. Partai ini dimainkan tahun 1988, putih dipegang oleh Mikhail Tal dan hitam oleh Kati Forbes. Di partai ini, Mikhail Tal mengorbankan menteri benteng yang lebih mengejutkan lagi. Dia menumbangkan Raja Hitam hanya dengan kuda dan bidak. Sekarang mari kita saksikan partainya. E4, C5. Ini adalah pertahanan Sicilia. Putih kuda, F3. Hitam bidak D6. Mikhail Tal melanjutkan dengan bidak D4. Fort Base pukul bidak D6. Tal pukul dengan kuda. Hitam kuda F6 mengancam bidak di E4. Tal memainkan kuda C3, merindung pida E4, G6, putih gajah E3, forbes gajah G7, rencananya persiapan Rokade, ini yang dinamakan dengan pertahanan Sicilianaga, putih F3, melindungi peta G4 dari ancaman kuda hitam, hitam, kuda C6, melakukan tekanan terhadap kuda di D4, putih, mentri D2, untuk persiapan Rokade panjang, juga sewaktu-waktu ada ancaman untuk tukar gajah G6, ini adalah tema main putih, untuk menghadapi pertahanan Sicilianaga, di sini, hitam Rokade pendek, putih gajah C4, melindungi peta D5, dari ancaman hitam untuk memajukan bidak D5, karena di sini, titik lemah hitam adalah bidak D6, kalau hitam sudah mampu memajukan bidak D6 ke D5, maka hitam sudah lepas dari kesulitan, di sini, hitam kuda D7, melakukan tekanan terhadap kuda di D4, putih, memainkan bidak H4, hitam, mengancam kuda di C3, C4, ia tidak perlu dengan ancaman putih bidak maju H5, dan di sini, putih gajah B3, dan forbis menyerang yang kuda, ke A5, tal tidak peduli dia memajukan bidak H5, untuk membongkar seap raja hitam, di sini, forbis kuda, C4, mengancam mentri, dan, tal mentri E2, hitam pukul gajah, mentri pukul kuda, dan di sini, hitam pukul gajah di B3, dan di sini, tal memukul dengan bidak A2, dan di sini, ke dua sisi dari seap raja dan mentri putih sudah terbuka, dan putih tidak peduli, di sini, hitam gajah D7, tujuannya tentu untuk membuka benteng di baris belakang, di sini, putih rokade, rokade panjang, sekalipun sayap mentri sudah terbuka, tetapi, tal tidak memperulihkan, karena, dia yang mengutamakan dulu, rencana penyerangnya di siap raja, di sini, hitam bidak maju E6, putih bidak F4, mulai memajukan bidaknya di siap raja, hitam mentri B6, menekan kuda di D4, di sini, tal tidak peduli, dengan langkah mentri hitam, dia tetap melanjutkan rencananya, dengan bidak F5, untuk menghancurkan bidak-bidak seap raja hitam, di sini, ini, furbis memukul dengan bidak G, ke F5, dan tal, E pukul F5, furbis raja H8, tal, benteng H E1, F1, rencana untuk menyorong bidak ke F6, di sini, gajah pukul kuda, tal, pukul gajah di D4, hitam, bidak maju E5, mengancam benteng di D4, di sini, tal tidak peduli dengan bentengnya terancam, dia tetap melanjutkan penyerangnya dengan mentri H6, nah pada posisi ini, di sini, bila bidak pukul benteng, tentu di sini, Michael Tal, stak ke F6, raja terpaksa G8, bidak H6, dan satu langkah lagi, mat untuk hitam, jadi di sini, hitam tidak mungkin memukul benteng dengan bidak, maka, langkah yang pasti, tentu, mentri pukul benteng, dan di sini, hitam, oh putih, mentri skak ke F6, raja, G8, di sini sebenarnya, kalau putih terburu untuk membunuh hitam, misalkan dengan langkah H6, maka, hitam, mentri, G4, dan partai akan jadi remis, sebab, bila dilanjutkan, tentu, kuda D5, mengancam skak ke F7, benteng lari ke C8, kuda skak, raja lari, kuda pukul benteng, benteng pukul koda, mentri pukul bidak, D6 skak, raja E8, mentri pukul bidak, E5 skak, raja D8, mentri H8 skak, raja C7, benteng mengecam mentri, mentri kembali skak ke E5, raja E8, D8, dan putih skak belak-balik, posisi jadi remis, kita kembali ke langkah partai, jadi, di sini, putih, kuda, D5, di sini, bila, mentri pukul kuda, maka, mentri skak, raja lari H8, bidak maju, benteng G8, mentri skak, benteng tutup, mentri pukul benteng, dan skak emad, nah, sekarang, di sini, tentu, hitam tidak mungkin pukul kuda, di D5, maka di sini, hitam memainkan, benteng, E8, melindungi, mat, dengan kuda, di E7, di sini, mentri, skak, di sini, bila, raja lari ke, F8, maka, mentri skak, H6, raja, kembali ke G8, kuda F6 skak, raja terpaksa H8, mentri, pukul bidak, H7 juga skak emad, nah, di sini, tentu, raja H8, dan, putih, bidak maju H6, dan pada posisi ini, ada ancam putih skak di G7, skak emad, bila, benteng yang menutup ke, yang melindungi ke G8, ya, seperti tadi, tetap, skak, pendeng tutup, dan skak emad, nah, jadi, pada posisi ini, satu-satunya, langkah yang terbaik, untuk hitam, untuk melindungi emad, di G7, tentu, bidaknya maju E4, nah, sahabat catur, pada posisi ini, coba, anda, tebak, apa, kira-kira, langkah, tau, yang dimainkannya di sini, saya beri waktu 30 detik, mulai dari sekarang, dan, selamat menikmati, Ya, di sini Mikhail Tal memainkan langkah yang luar biasa indah dan sangat cerdas, itu Bidak Maju F6. Dan di sini, benteng terpaksa G8 untuk melindungi Mat di G7, dan di sini Tal tetap skak ke G7 mengaruh pangka menteri, dan benteng terpaksa pukul, Bidak pukul benteng skak, Raja terpaksa lari, dan partai diakhiri oleh Tal dengan skakmat kuda ke E7. Nah, sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang benar-benar sangat brilian dari Mikhail Tal. Mengorbankan benteng, menteri, dan membunuh lawan dengan pion dan kuda. Ini benar-benar partai yang sangat indah dan selalu dikenang oleh pecatur sepanjang masa. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini, Smizer Math. Silahkan Anda cari langkah terbaik hitam di sini, dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawabannya benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.